Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum, balik lagi bareng gue Oki ya Jadi pada kesempatan kali ini gue mau ngebahas full tentang warrior Apa aja yang bakalan gue bahas? Yang pertama yang bakalan gue bahas adalah jenis warrior Jenis warrior ya, mungkin banyak dari kalian yang sudah tau juga jenisnya seperti apa Tapi gue disini bakalan jelasin secara serinci mungkin atau sedetail mungkin ya Agar kalian paham sama kalian ngerti gitu apa yang gue sampein gitu Jadi gue ini masih tau apa yang gue bisa aja ya teman-teman Apa yang gue ngerti gitu, apa yang gue pahamin, gue share ke kalian Biar kalian juga mungkin kalau kalian ada yang belum tau Kalian bisa tau dan mungkin kalian kalau ada yang lebih tau, kalian bisa lebih ngasih tau ke gue gitu Jadi pada kesempatan kali ini gue ngebahas rinci warrior itu dari rune Dari bakat Sama posisi Yang enak, yang cocok atau enggak yang Pas lah ya Tapi sebelum ke pembahasan warrior ini Buat kalian yang belum subscribe, gue harap kalian subscribe channel gue Biar channel ini makin terus berkembang Dan buat kalian yang sudah nonton sama subscribe, gue harap kalian like video ini Biar gue terus semangat buat upload konten terbaru Oke langsung aja ke pembahasan utama kita Disini adalah pembahasan utama kita adalah full warrior guild Jadi menurut gue tersendiri warrior itu enggak sama ya teman-teman Enggak sama semua Menurut gue tuh disini warrior itu kayak ada jenis-jenisnya Yang pertama adalah jenis fighter Jadi fighter ini kalian bisa pakai buat tahan atau enggak Buat serang Tapi ada juga menurut gue jenis warrior yang lebih ke assassin Jadi dia punya damage yang tinggi Tapi dia rentan untuk Ini, untuk gugur ya Juga gue enggak mau bahas mati ya Gugur aja ya, biar enak aja gitu ya Jadi disini tuh ada dua ya menurut gue Yang pertama adalah jenis yang benar-benar warrior itu adalah Lebih ke fighter Petarung Dan ada yang lebih ke assassin ya Atau instant kill ya Banyak yang bilang instant kill juga Jadi kayak hero yang ngasih damage paling tinggi ya teman-teman Jadi disini ada contoh-contoh mana yang termasuk ke Warrior yang ke assassin-assassinan sama warrior yang ke fighter-fighteran Mungkin kalian sudah tahu ya Seperti misalnya Poseidon ini Poseidon ini menurut gue adalah warrior yang lebih ke fighter Karena dia cukup Survivable-nya cukup lama ya Jadi cukup kuat juga si Poseidon ini Dan damage-nya juga lumayan tinggi Damage tinggi dan dia bisa bertahan lebih lama Dan untuk tipe ke assassin-assassinan tersendiri Kalian mungkin sudah tahu ya Disini ada yang namanya sping sama skubus Tapi bukan sping sama skubus aja ya teman-teman Disini juga Loki menurut gue Lebih ke masuk ke Warrior yang ke assassin-an Buat instant kill ya Dan untuk warrior yang ke fighter-fighteran Kalian bisa lihat Valkyrie atau mungkin kalian bisa lihat Thor Atau mungkin kalian bisa lihat Hell sendiri ya Menurut gue Hell lebih ke fighter Ketimbang assassin Soalnya Hell lebih bisa bertahan lebih lama ya Ketimbang surfing ini Kalau misal kena damage Jadi disini seperti yang gue bilang Menurut gue adalah warrior ada dua tipe Yang satu adalah lebih ke fighter Dan satu lebih ke assassin Jadi jangan sampai kalian sangat salah tanggap Kalian aduin yang tipe assassin sama tipe fighter Udah jelas pasti yang assassin bakalan kalah Walaupun ada kemungkinan menang Kemungkinan menangnya gak lebih dari 30% ya teman-teman Jadi kalau kalian punya warrior tipe fighter kalian Atur posisi yang enak Dan buat kalian yang punya fighter Eh fighter warrior assassin Kalian bisa jadi atur posisi yang enak Jadi disini gue bakalan bahas run sama dan lain-lain Di versi yang assassin Nanti ya gue bahas yang versi fighter ya Jadi yang di versi assassin disini seperti sping Kita ambil sampel atau contoh yang mudah sama pasaran Sping pasaran ya menurut gue Soalnya banyak yang pakai juga Jadi untuk sping disini gue banyak Ini ya banyak mikir sebenarnya Nyari run yang cocok sama nyari yang bakat Atau gak skill yang cocok ya Jadi untuk bakat disini sendiri gue ambil follow up Ya follow up Menurut gue sping cocok banget Atau gak warrior tipe assassin ini cocok banget untuk ambil follow up Jadi follow up itu gunanya untuk bisa nyerang musuh lagi ya Jadi bisa nyerang musuh dua kali Dan ini tuh cocok banget untuk hero seperti sping Atau mungkin si kubus Atau mungkin lucky ya Tapi disini gue lebih prefer Lebih suka ke sping ya Lebih cocok ke sping Soalnya damagenya bisa double Ketika damagenya pertama itu dia nyerang Terus dia nyerang lagi itu damagenya benar-benar gede ya Jadi cocok banget untuk ditaruh ke si sping ini Terus untuk run kalian bisa kombin sama serangan beruntun Atau gak pukulan berantai ya Jadi pukulan berantai disini gue susah banget Nyari yang level 2 Mungkin kalian yang punya dapet Udah dapet berantai 3 Itu lebih hoki juga ya Tapi gue disini pribadi gue susah banget untuk Nemuin berantai yang enak Atau gak berantai level tinggi Jadi gue disini terpaksa gue pake rune bulan terlebih dahulu Karena disini gue cuman ambil yang namanya pukul berantai dulu Jadi yang masalah kualitas ya udahlah Yang penting ada dia Buat nutup cacatnya sping ini Jadi pukulan berantai itu bisa nyerang 2 kali ya Terus ada peluang ini Apa Pukulan berantai ini bisa ngasih efek ini juga ya Efek peluang kontrol Kalau gak salah stun sih Kalau gak salah stun ya Jadi Ketika sping aktif si pukulan berantainya Ada kemungkinan yang pukulan keduanya itu bakal bikin musuhnya stun Mungkin ya Terus untuk disini gue juga pake follow up lagi ya Soalnya lebih Bukan lebih sih Soalnya gue gak ada lift steel Kalau ada lift steel gue kombin sama lift steel ya Jadi untuk tipe warrior yang ke assassin-assassionnya Kalian bisa kombin follow up Bruntun Serangan Bruntun Atau serangan berantai Sama lift steel ya Kalau kalian ada itu tuh cocok banget Menurut gue Jadi enak gak Dia bisa nyerang berkali-kali Sama dia bisa refill heal dari serangan itu Jadi Ingat Tiga Tiga skill Pertama follow up Kedua serangan berantai Ketiga itu adalah lift steel Itu yang cocok untuk Warrior type assassin Dan untuk penempatannya Penempatan posisi hero warrior assassin ini Gue saranin kalian tempatin di tengah Atau mungkin lebih bagus di belakang Seperti ini Gue biasanya simpen Si assassin ini disini Sama disini Tergantung musuhnya Kalau musuhnya di depan ada api Gue bakalan simpen Si ini di belakang Karena kenapa Kalau si assassin tipe angin Karena warrior api Tumbuk Sumpah Terlalu ini ya Terlalu bahaya juga ya Gak aman juga ya Buat si warrior ini Jadi gue Saranin buat kalian yang punya Warrior tipe assassin Lebih ke assassin-assassinan Kalian simpen di belakang Atau di tengah ya Di tengah juga udah Ngemiar resiko sebenernya di tengah ya Jadi Kalau usahin Kalau kalian punya tank Kalian tank di depan Si warrior assassin ini di Tengah atau enggak Paling belakang Di samping support Itu lebih bagus menurut gue Soalnya lebih lama Assassin bertahan Atau warrior assassin bertahan Lebih bagus juga Damagenya makin banyak Ke musuh Jadi untuk Run sama posisi Gue udah jelasin Untuk tipe assassin Terus untuk tipe warrior Yang fighter Seperti Poseidon Atau mungkin Valkyrie Atau mungkin Hell Dark Lord Kalian bisa tempatin Si hero tersebut Di depan Atau di tengah Kalau kalian punya tank Kalian bisa didepan Di tengah Kalau kalian enggak punya tank Kalian bisa didepan Di depan Dan untuk Hero Tipe warrior Yang fighter Itulah kita Poseidon Di sini ya Ya tapi belum Level 100 gue Hitung aja lah Seraphim ya Di sini gue seraphim Jelek banget Gue enggak dapat Run yang bagus ya Jadi untuk Warrior yang tipe Ke fighter Gue saranin di sini Kalian pertama Ambil yang namanya Serangan beruntun Untuk bakat Tapi gue bakat Follow up ya Soalnya susah Dapet serangan beruntun Gak tau kenapa Gue susah banget Untuk dapet Run atau enggak Skill serangan beruntun Mungkin kalian punya saran Biar gue dapet serangan beruntun Ya teman-teman Susah banget gue dapetnya Di sini gue pake follow up Tapi gue saranin Kalian pake serangan beruntun ya Terus untuk Skill kedua Kalian bisa pilih Atau enggak Dari run Kalian bisa pilih Yang namanya Lift still Atau lift drain Atau enggak Kalian bisa Milih yang namanya Ini ya Yang namanya Follow up Tapi menurut gue Lebih cocok Lift drain sih Tapi boleh lah Kalian pake follow up Juga Sebenernya tergantung Tergantung hoki Tergantung hoki Ya iya sih Tergantung hoki juga Kalian dapet follow up Atau lift drain Sama tergantung Kalian mau nya apa Kalau kalian punya dua-duanya Kalian pilih Kira-kira cocoknya Pake apa Terus untuk yang ketiga Gue saranin Kalian untuk Yang namanya Berkah Jadi berkah tuh Kalau enggak salah Bikin hidup lagi ya Teman-teman Ngasih health Entah berapa persen Entah 50% Atau entah 60% Ini tuh cocok banget Untuk warrior Yang tipe fighter Jadi ketika Dimana si warrior Tersebut gugur Kalian bisa Kesempatan hidup lagi Jadi menurut gue Cocok banget Untuk warrior Jenis fighter itu Untuk punya Yang namanya Berkah Yang bisa nge-revive Berkah yang nge-revive Kalau enggak salah Itu berkah ya namanya Gue belum punya sih Punya juga gue Kombin soalnya Tapi sekarang Gue mikir Ternyata emang bener Cocok banget Untuk berkah Karena ini tuh Bisa jadi Bikin nge-comback ya Bisa jadi Buat musuh Comeback Jadi kalau musuh Kalian punya Warrior Terus dikasih berkah Ketika kalian udah Unggul di awal Ternyata si warrior Tersebut Hidup lagi Malah Bikin kita rugi Kalau dia hidup lagi Damage otomatis Dia bakalan bisa Nyerang kita lagi Dan Seperti kalian tau Damage warrior itu Cukup tinggi ya teman-teman Jadi untuk Warrior Tipe fighter Gue saranin kalian Adalah Fertama adalah Beruntun Atau seterangan berantai Kedua kalian bisa Ambil Follow up Atau Lip drain Dan untuk ketiga Gue saranin kalian Kalian pakai Berkah Untuk Revive hidupin lagi Jadi ketika Hero warrior kalian Gugur Kalian bisa Revive Tergentung Hoki-hokian Tapi Yap Kalau Berkah kalian level tinggi Revive nya otomatis Bakalan Aktif Tiap pertandingan Ya minimal Minimal Ya seenggaknya Revive 23 Mungkin cukup sekian dari gue ya Penjelasan warrior Jadi posisi Run udah gue jelasin Untuk warrior yang tipe fighter Untuk posisi kalian bisa Sisi di depan Atau di tengah Dan untuk Run atau skill nya Kalian bisa pakai Follow up Atau beruntun Atau berantai Ya sama lah Beruntun berantai sama lah ya Jadi kalian bisa pakai berantai Atau enggak Follow up Atau enggak Lift drain Terus yang ketiga Kalian bisa Berkah Yap Berkah level tinggi Eh gak Kalau level 1 Agak susah ya Aktifnya level 1 Ya seenggaknya level 2 lah Terus untuk Warrior yang lebih Condong ke assassin Atau instant kill Kalian bisa pilih 3 yang tadi gue bilang Yang pertama Follow up Yang kedua adalah Serangan berantai Dan yang ketiga Adalah lift drain Itu tiga cocok banget Untuk Warrior Tipe Assassin Oke jadi mungkin Cukup sekian Ngebahas tentang Warrior Guid ini Buat kalian yang masih Bingung Kalian bisa tanya di komentar Dan Kalau masih Grup whatsapp Masih kosong Kalian bisa join sih Sebenarnya Kemarin sempet pull Tapi agak kosong lagi Kalian bisa join Bisa tanya-tanya ke gue langsung Atau mungkin ke teman-teman Yang ada di grup whatsapp Terus buat kalian Yang nanya di komentar Belum gue jawab Gue mohon maaf banget Soalnya ini Ketimbun ya Ketindi Jadi gue harus scroll ke bawah Dan kadang Susah ya teman-teman Kalau di hp itu Scroll ke bawah itu Kadang gak nge-refresh Jadi buat kalian yang Lihat komentar Dan kalian tahu jawabannya Gue harap kalian Jawab aja ya teman-teman Gak apa-apa kok Kalian jawab aja Kalau kalian punya ilmu Ya kalian jawab aja gitu Jangan Ragu atau jangan takut salah Jawab aja Mungkin nanti ada yang Koreksi lagi Yang koreksi lagi itu lebih bagus ya Teman-teman semuanya Jadi kita sering bareng-bareng Kita belajar bareng-bareng Jadi mungkin cukup Sekian dari gue Terima kasih banget Buat kalian yang terus support gue Terus support channel ini Buat kalian yang nanya-nanya Gue terima kasih banget Karena gue tuh Bener-bener Senang Lihat kalian nanya ke gue tuh Gue tuh mengapresiasi gitu Ternyata kalian tuh Emang bener-bener Lihat gitu Bener-bener Niat gitu Nanya ke gue gitu Ya Gue terus seneng lah Gue bisa jawab pertanyaan kalian Gue bisa interaksi sama kalian Gue seneng banget Kayak Gue tuh punya teman baru gitu Kayak Lu nanya di WA Pia PM Gue jawab gitu Kayak ada teman chat baru gitu Atau enggak teman baru gitu Teman Ya Keluarga baru lah Terus untuk yang nge-PM gue Dan Nggak gue sempet jawab Gue Gue bukan sombong Atau bukan gimana ya Teman-teman Itu tuh Kalau kalian tahu Sehari itu gue bisa dapet Berapa chat gitu ya Jadi ketumbu Ketimbu nih teman-teman Jadi makin bawah Makin bawah tuh Makin Nge-lag Apeku Ape kentangku Nge-lag ya teman-teman Jadi mohon ngerti lah ya Oke pokoknya Cukup Sampai disini aja dulu Mungkin kita bisa ketemu Di video selanjutnya ya Bye-bye Pokoknya kalau ada pertanyaan Kepai aja Atau enggak Komen aja ya Oke Makin Terima kasih.